Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di bekas to be channel membahas seputaran ciri-ciri sepatu original dan perbandingan dengan sepatu yang KW khusus di sepatu second atau bekas namun bisa dipraktekkan juga di sepatu yang baru di video kali ini atau saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan dari viewers atau subscriber ya ada juga dari beberapa yang bertanya di Instagram ya bisa dibilang ini Q&A kali ya Oke tapi masih terkait tentang sepatu ya teman-teman ciri-ciri apa namanya pengecekan atau pertanyaan-pertanyaan yang terkait masih dalam sepatu atau teks sepatunya Oke teman-teman langsung saja ya biar tidak makan banyak durasi untuk pertanyaan pertama ini dari aku nananas pertanyaannya Bang cara cek ori atau enggaknya gimana Bang modal ke modal nomor seri aja udah download aplikasi juga tetep aja nggak bisa Oke saya jawab singkat ya untuk mengetahui ciri-ciri ke originalan sepatu pertama teman-teman itu cek ini nomor kode stylenya atau nomor kode model sepatu ya di semua jenis itu ada nomor kode style sepatu atau nomor kode model sepatu jadi teman-teman itu mesti di cross-check dulu ya nomor stylenya di Google misalnya nanti apabila menampilkan dengan model sepatunya teman-teman tinggal bandingkan dari segi desain kerapian jahitan kualitas bahan pada sepatu tersebut perhatikan pelan-pelan memang kalau untuk ini ya mencari perbedaan antara sepatu kedua sepatu itu agak sulit nah dengan demikian dibutuhkan ketelitian mudah-mudahan kalau teman-teman teliti itu nanti pasti akan ketemu perbedaannya dimana kalau misalnya itu nomor kode stylenya setelah teman-teman googling ternyata berbeda dari segi warna misalnya atau model sepatu artinya sepatu tersebut itu kw fake jadi model sepatu tersebut yang ori itu harus sama dengan bentuk dan warna asli sepatu tersebut jadi begitu teman-teman ini yang pertama selanjutnya Hai dari April April Rio kalau di barcode tembus model tapi enggak tembus warna itu ori atau kawi pertanyaan dari April Rio jadi kalau barcode ya barcode ini bisa berbentuk QR atau bisa barcode berlogo batang kalau barcode yang berbentuk QR ya yang model kota itu kalau kita scan fungsinya hanya mengarahkan ke homepage atau situs dari Nike atau situs dari ini website brand tersebut brand sepatu tersebut jadi begitu tidak dia tidak fungsinya tidak apa ya menentukan bahwasannya sepatu tersebut original kalau fungsi barcode yang berlogo QR ya yang kotak gitu teman-teman tapi kalau dia ada bentuk barcode nya itu batang atau garis-garis begini yang teman-teman cek itu nomor kode upc nya itu namanya nomor kode upc ada itu di di logo barcode yang garis-garis panjang buku logo pagar gitu pagar garis-garis gini ya namanya barcode logo batang atau logo batang itu jadi itu fungsinya dia mengarahkan nanti terkait masalah produk tersebut dia disitu bisa nanti dikasih tunjuknya model sepatunya ukuran sepatunya warna sepatu disitu ada datanya di kode nomor upc tersebut jadi begitu jadi kalau Hai tembus katanya tembus namun warna sepatunya berbeda kalau kode upc misalnya teman-teman cek ternyata yang keluar itu menampilkan warna yang berbeda dari warna sepatunya itu artinya sepatu yang teman-teman punya itu fake atau KW teman-teman jadi informasi yang tertera detect khususnya di nomor kode style atau nomor kode upc dan nomor kode upc bukan atau ya nomor kode style dan nomor kode upc itu informasi yang terdapat di dalamnya itu mesti serupa dengan bentuk sepatunya kondisi sepatu itu yang original kalau berbeda artinya sepatu tersebut KW jadi begitu selanjutnya eh dari Indi Nisa kalau cek upc di situs Nike yang keluar nomor beda warna yang keluar kok beda warna Apakah tetap oribang kode upc kalau kita cek baik itu di website barcode lookup atau apa ya website-website yang pengecekan barcode khusus di kode upc dia menampilkan atau begitu kita cek keluarnya beda tipe sepatu atau warna sepatunya artinya sepatu yang temen-temen punya KW Oke ya terjawab selanjutnya dari Immanuel Christian kalau kode upc enggak ada modelnya ya kalau kode upc enggak ada modelnya beda beda enggak ada pun yang sama tapi cek di web naik SKU nya enggak dikenal berarti fix 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 ya barcode gimana masuk ke next kalau kode upc enggak ada modelnya jadi begini teman-teman ini mungkin maksudnya kalau dicek di website ya website resmi Nike ya ini asa sepatu Nike jadi kalau dicek di sepatu itu di website Nike kode upc nya dan kode style atau kode model sepatu ternyata disitu tidak tidak ada apa namanya tidak keluar modelnya atau ada bahasa Inggris gitulah not fun apa gitu kan itu bukan berarti KW sepatu stok sepatu tersebut dengan nomor kode style dan nomor kode upc tersebut itu kosong jadi enggak bisa dicek disitu teman-teman mesti dicek di website lain jadi begitu teman-teman atau dicoba di Google biasanya kalau dari nomor kode style kalau kita searching di Google itu keluar modelnya Oke ya terjawab dari Immanuel Christian selanjutnya dari tagiti dari akun tagiti Mas saya beli sepatu Adidas Made in Indonesia bahannya rapi bagus kata penjualnya juga ori tapi anehnya teks kiri dan kanan samang gimana Mas gitu jadi begini Oh wajib di sepatu Adidas nomor kode unik yang terdapat di teks sepatu tersebut letaknya itu diurutan paling bawah paling bawah sekali jadi di kode yang terletak di teks sepatu Adidas yang paling bawah ada disitu empat angka atau tiga angka di belakangnya antara sepatu teks sepatu kanan dan sepatu kirinya nominalnya harus berbeda misal 4235 yang kiri yang kanan itu 56900 misalnya atau 5095 kan beda itu yang penting beda aja nominalnya itu antara teks sepatu kiri dan kanan itu salah satu ciri-ciri ke original ke originalan sepatu Adidas jadi begitu teman-teman namun tidak 100% kalau sudah itu beda nominalnya di sepatu Adidas ya khususnya itu ori tidak jangan demikian karena sekarang teks itu bisa dikopikan jadi datang di dalam itu bisa ditiru jadi kembali lagi teman-teman cek kondisi fisik sepatu apakah serupa dengan yang ori jadi begitu Oke ya selanjutnya dari Ahmad Haidar Bang ini saya scan barcode kok malah di aplikasi naik ya Ya benar jadi kalau teman-teman scan barcode yang berlogo qr terdak yang terdapat di teks sepatu Nike misalnya fungsinya itu memang mengarahkan hanya mengikuti mengikuti fungsinya untuk mengiklankan atau mengarahkan ke website dari Nike biasanya itu hanya sebatas homepeg jadi kita harus mendaftar lagi kalau kita mau masuk ke sistus resmi Nike jadi fungsinya itu tidak apa tidak menentukan bahwa saya seperti itu ori tidak dia fungsinya hanya mengiklankan website resmi dari Nike jadi begitu Oke selanjutnya nah dari akun random suit Bang beli baru tapi nomor upc-nya enggak tembus tapi dari pihak toko bilang berani jamin original Nike tokonya bilang kalau enggak tembus berarti sudah lewat masa produksi benar jadi kalau kode upc-nya itu kita cek di websitenya tidak ada bukan berarti sepatu itu sepatu Nike tersebut itu kw tidak teman-teman coba dulu di cek di website lain selain Nike ada itu website-website yang fungsinya untuk mengecek kode upc jadi kalau sudah misalnya contoh di ini ya website look up namanya atau website yang lain pun ada selain itu teman-teman coba disitu ketikan aja di website barcode look up nomor kode upc dari sepatu Nike kalau menampilkan sepatunya dan nomor kode stylenya itu juga teman-teman cek itu menampilkan sama dengan sepatu teman-teman kemungkinan besar itu ori namun kembali lagi teman-teman cek lagi kondisi fisik sepatu apakah memang benar-benar mirip tidak ada perbedaan dari sepatu originalnya caranya itu teman-teman googling nomor kode stylenya nanti ambil foto dari salah satu website setelah teman-teman googling kode style sepatu tersebut khusus brand Nike teman-teman tinggal membedakan dari segi ciri-ciri fisik sepatu tersebut kalau memang sama berarti Uri tapi kalau memang ada perbedaan dari segi warna misalnya artinya sepatu yang temen-temen teman-temen punya itu KW jadi begitu Oke selanjutnya dari Muhammad Rizky Bang kode upc itu berbeda-beda apa enggak saya melihat di sosmed kode upc nya kayak meng-copy kalau itu KW ya Jadi kalau kode upc ini kalau untuk jenis tipe sepatu yang sama dia sama teman-teman jadi jadi begini dia berbalik lagi ke produksi dari perusahaan Nike jadi kalau satu perusahaan apa di perusahaan Nike itu membuat sepatu misalnya membuat sepatu untuk unit pertama kode upc nya itu sama-sama misalnya 100 pasangnya sama nomor kode model sepatu sama nanti tahun bulan berikutnya atau tahun berikutnya dia bikin lagi dengan model yang sama itu nomor kode seri dan nomor kode upc nya itu pasti beda enggak seperti yang pertama jadi begitu teman-teman tidak semua model sepatu itu nomor style sama dan nomor kode upc nya sama tidak tidak demikian jadi dia di perusahaan Nike itu atau di perusahaan sepatu kalau dia buat model sepatu yang sama itu mod nomor kode style dan nomor kode upc nya tidak sama semua jadi dia lihat priode-priode jadi kalau untuk periode bulan ini dia buka buat 1000 sepatu nomor kode upc dan nomor kode style sepatunya itu sama namun kalau dia buat yang kedua kali dengan model sepatu yang sama nomor kode style dan nomor kode upc nya itu pasti beda tidak yang seperti yang pertama jadi begitu Hai selanjutnya dari Wusto Uto Bang kalau made in Vietnam pasti palsu apa enggak jadi begini teman-teman kalau made in atau buatan negara apa saja itu itu tidak mesti semuanya kw atau ori jadi setiap negara itu ada yang orinya ada ada juga yang falsunya pasti ada tirwannya baik itu Indonesia Vietnam Thailand bahkan sampai Itali sekalipun itu pasti ada juga yang kw yang orinya ada yang kawinya pasti ada Oke ya Oke yang terakhir nih dari Bram fotogitar Bang mau nanya sepatu aja sepatu aja pertama kode upc Bang mau tanya sepatu aja R Jordan maksudnya mungkin ya pertama kode upc tiap tipe biasanya sama Nah kalau kode SKU tuh belum tentu sama apa bener begitu Bang ini seperti yang saya jawab yang barusan ya sebelum ini ah untuk kembali lagi yang seperti yang saya bilang itu tiap-tiap produksi itu berbeda-beda jadi walaupun dia jenisnya sama tapi kalau produksinya itu berbeda waktu misalnya itu nomor kode style dan nomor kode upc nya pasti berbeda jadi begitu tidak semua sama karena ada beberapa model sepatu misal naik av1 nih ya ini aku punya kaki awan itu itu beda-beda nomor kode style dan nomor kode upc nya karena produksinya itu tidak dibuat dalam waktu yang sama dia berbeda-beda misalnya di av1 yang pertama dibuat di bulan 1 nanti yang kedua dibuat di bulan ketiga itu dengan porsi yang banyak misalnya kan itu berbeda antara yang pertama dan kedua jadi nomor kode telepon berbeda nomor kode upc yang pun berbeda karena dia tidak dibuat dalam satu waktu yang sama tapi kalau dibuat dalam satu waktu yang sama nomor kode style dan nomor kode upc nya itu itu pasti sama seperti nggak usah jauh-jauh lah kita bicara contohnya dari ini aja teman-teman kalau pernah beli kopi sasip teman-teman perhatikan tuh ada barcode di belakangnya satu renteng itu kan ada 10 teman-teman periksa pasti sama itu semua nomor barcode nya nomor kode upc nya itu yang ada di barcode namun kalau produksi nya itu sudah habis nanti dia dibeli yang baru itu pasti berbeda karena dia dibuat bukan di waktu yang sama jadi begitu ya teman-teman semoga apa yang sudah sampai saya sampaikan saya apa yang sudah saya jawab ini buat teman-teman yang lain ini ah termasuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini dapat dipahami dan sebagai eh tambahan ilmu kepada teman-teman semua semoga ya bermanfaat teman-teman maaf ini kalau ada kesalahan dan kekeliruan dari apa yang saya sudah sampaikan mohon dukungannya juga kepada channel ini dengan cara di like di share tapi jangan copyright dan tentunya di subscribe Oke teman-teman kita akan bertemu lagi di konten atau video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati